Bab 3391-3395 Si Eking melihat pemandangan ini dan tubuhnya penuh dengan cahaya hijau. Dia adalah alam keempat dari dunia suci. Dia membunuh yang ke-6 benar sebelumnya. Namun, meski begitu, kita tetap perlu berhati-hati dalam menghadapi 6 alam suci. Pada saat ini, Mu Yun menatap Si Eking dan tidak terlalu khawatir. Orang ini punya banyak rahasia. Mu Yun tidak repot-repot bertanya. Keturunan Zulong telah berada di bawah Bai Liki selama bertahun-tahun. Aneh jika mereka tidak memiliki detail apapun dalam praktiknya. Berapa banyak orang di dunia yang memenuhi syarat untuk diajar oleh penguasa tertinggi dengan gelar dewa dan kaisar. Si Eking tidak akan mendapat kesempatan. Meng Zui khawatir. Mu Yun, bagaimana Si Eking melakukannya sebelumnya? Meng Zui mau tidak mau bertanya. Melakukan apa? Bunuh 6 suci. Meng Zui sekali lagi berkata, Orang suci dunia memiliki 4 lapisan. 4 pakaian jiwa dan 6 lapisan. Itu adalah 6 pakaian jiwa. Dengan 2 pakaian jiwa lagi, Wabah kekuatan jiwa akan semakin kuat. Dan wabah seni bela diri akan menjadi lebih kuat. Jangan bicarakan itu, Si Eking. Mu Yun tersenyum dan berkata, Kamu tidak bisa melihatnya selanjutnya. Setidaknya itu adalah keluarga naga. Jika tidak ada keuntungan bawaan, Masih disebut keluarga naga. Naga adalah salah satu dari beberapa ras kelas satu yang kuat di dunia. Di seluruh dunia Changlan, Hanya keluarga Phoenix yang bisa bersaing dengan keluarga naga. Ini diakui secara universal. Saat ini, saat momentum pecah, Keduanya telah bertarung bersama dalam sekejap. Kekuatan kekerasan memenuhi seluruh platform langit dan bumi. Jika bukan karena susunan batas untuk memblokir ruang di sekitarnya, Hanya gelombang susulan yang cukup untuk menghancurkan seluruh area platform langit dan bumi. Buka kapak surgawi untuk memotong. LV Lama berusaha keras dan menebang dengan kapak. Dalam sekejap, mereka hanya merasa seperti mimpi. Cahaya di depan mereka menyala, Dan kapak raksasa jatuh dari langit dan menebas si Eking dalam sekejap. Armor Raja Naga Hijau, Si Eking menyilangkan lengannya dan memadatkan sepotong baju besi di depannya. Itu bukan baju besi asli, Tetapi pengumpulan kekuatan batas dan kekuatan jiwa Untuk menempa sepasang baju besi untuk melawan si Eking. Kong! Suara benturan logam terdengar saat ini. Sosok si Eking mundur saat ini. Saat ini, Lulong juga terkejut. Si Eking, apakah kamu menolak? Di matanya, si Ekingen tidak bisa menolaknya. Tetapi pada saat ini, sulit untuk menghentikannya. Pada saat ini, sisa dari empat minggu, Semua orang terkagum-kagum. Kesombongan si Eking membuat orang merasa aneh. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu juga disebut enam guru suci. Bah! Si Eking memarahi dengan jijik di matanya. Sampah! Sampah! Berengsek! Pada saat ini, Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bayangan kapak L.V. Long terasa berat dan jatuh pada saat ini. Di antara dampak bayangan kapak, Momentum yang mendominasi memberi orang perasaan seperti dunia yang membuat zaman, Yang berdebar-debar. Boom! Ledakan terdengar lagi. L.V. Lama tertegun. Apa yang sedang terjadi? Serangan bayangan kapak sepertinya menghilang dalam sekejap. Si Eking masih berdiri diam dan tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Si Eking menatap L.V. Lama dan mencibir. Itu tidak cukup. Sebuah kata jatuh. Si Eking melangkah keluar. Tinju naga. Sua-sua. Dalam sekejap, Bayangan tinju depan pecah saat ini. Bayangan tinju itu keluar dari ruangan dan berubah menjadi kepala naga dengan mulut besar terbuka. Tampaknya nafas yang dapat merobek kehampaan pecah saat ini. Ledakan tinju naga pecah. Di platform langit dan bumi, Suara keras merobek udara pecah saat ini. Lu lama membelah dengan kapak. Tapi bayangan tinju itu terlalu banyak. Ledakan kekerasan penuh pada saat ini. Mata Si Eking berangsur-angsur menjadi dingin. Momentum yang kuat tersebar satu demi satu gelombang. Pada saat ini, Lu sudah lama tidak dapat lagi menahannya. Pada saat ini, Orang-orang di sekitar tercengang. Bagaimana? Serangan Si Eking benar-benar melampaui batas seni bela diri di empat tingkat dunia suci. Dengan kata lain, Serangan Si Eking benar-benar melampaui batas kesadaran mereka. Lu lama secara bertahap tidak bisa mendukungnya. Bayangan tinju di langit memberinya tekanan besar dan membuatnya tidak bisa bernapas. Raungan terdengar satu demi satu. Mata Muyun mengendur secara bertahap. Selesai. Kesombongan Si Eking memang di luar pemahamannya. Orang ini tidak buruk. Kombinasi sempurna dari kekuatan tubuh naga, Kekuatan Batas, dan Kekuatan Jiwa. Apa yang orang lihat adalah kekuatan batas dan kekuatan jiwa Si Eking yang kuat. Tetapi pada kenyataannya, Itu berisi tubuh naga dominan Si Eking sebagai keluarga naga. Saat ini, LV lama tidak memiliki peluang. Di tangan Si Eking, Dia baru saja dipukuli. Hanya masalah waktu sebelum kita menang atau kalah. Saat ini, Murid Akademi Tiandao yang datang bersama Kin Ying terlihat jelek satu persatu. Lu Long di enam level masih kalah telak. Si Eking ini terlalu kuat. Bukan. Kesombongan seperti itu benar-benar melebihi kekuatan alam empat kali lipat. Enam. Tapi tidak lebih. Raungan terdengar pada saat ini. Pada saat ini, Si Eking terbang dan mengukulnya dengan tinju. Boom. Suara kresek terdengar saat ini. Tubuh LV Long meledak. Si Eking tertawa dan berkata, Jika kamu ingin membunuhku, Kamu harus melihat apakah kamu cukup kuat. Ini adalah tawa. Ini merajalela, Tapi juga propaganda. Sesuatu. Melihat ledakan Si Eking, Muyun juga bisa merasakan bahwa orang ini tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Wajah Kin Ying benar-benar dingin dan jelek. Hari ini, Sungguh memalukan. Ketiga orang ini tidak bodoh. Untuk dapat menantang dengan sembrono berarti memiliki kepercayaan. Dan diri mutlak pada kekuatan Anda sendiri. Berengsek. Dengan omelan rendah, Wajah Kin Ying terasa dingin. Saya akan datang. Kata-kata Kin Ying jatuh dan langkahnya mengambil langkah langsung. Sekarang saya mengerti. Si Eking tiga orang berani melakukannya, Yaitu memiliki kepercayaan diri. Dia harus melakukannya. Tunggu. Si Eking tiba-tiba mengangkat tangannya saat ini. Saya, Si Eking melompat dari arena tantangan. Wajah Kin Ying berubah. Aku akan melawanmu. Muyun, Saat ini, Berjalan ke atas panggung. Aku Muyun, Si Zong, Murid Akademi Terowongan. Lima, Enam, Tujuh, Semua bisa naik ke panggung dan bertarung. Sebuah kata jatuh, Dan wajah Kin Ying bahkan lebih marah. Itu terlalu jauh. Untuk membuatnya jelas berarti terlalu banyak menipu orang lain. Pada titik ini, Tiba-tiba ada pergantian orang. Jelas menggoda mereka. Bagus. Kin Ying berkata dengan dingin. Halaman Tiandao. Kin Ying, Tujuh orang suci di dunia dan empat orang suci di duniamu tidak melanggar aturan. Jika kamu tidak berani, Turun. Jangan terburu-buru. Kalau aku tidak berani, Kenapa naik panggung? Jangan khawatir. Aku tidak akan mundur. Aku tidak tahu apakah orang lain akan takut untuk datang setelah kamu mati. Muyun berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Kin Ying bahkan lebih mengejek. Kakakmu tidak berani melawan tujuh orang suci, Tapi sepertinya kamu tidak takut. Si Ae King mencium pidato itu dan memarahi. Saya takut dengan bola Anda. Saya akan menerobos, Jadi saya mundur ke keadaan stabil. Saudaraku membunuhmu. Itu terlalu memenuhi syarat. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di sekitar tercengang. Kedua orang ini cukup gila. Tujuh suci. Tidak masalah di halaman Tiandao atau halaman terowongan. Pada saat ini, Kin Ying menatap Muyun. Sebagai tanda dari kedua murid, koin Giyok Suci dikirimkan. Di platform langit dan bumi, susunan batas naik lagi. Saat ini, mata Muyun tenang. Kin Ying berhati-hati dan tidak pernah ceroboh. Pada titik ini, jika Anda ceroboh, Anda akan mati. Momentum yang kuat menyapu gelombang demi gelombang. Mereka belum mulai. Ada rasa perang yang tumbuh di antara mereka. Kakakmu takut mati. Dia memintamu untuk datang dan mati. Kin Ying mencibir. Itu bukan. Muyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudaraku hanya ingin membiarkanku membunuhmu dan memberiku beberapa keuntungan. Petik 2 Kin Ying tercengang dan berkata, Apa yang kamu katakan? Tidak ada? Lakukan. Di tangan Muyun, pedang liansin Yuan muncul. Kesalahan Muyun adalah dia tidak boleh bercanda tentang kehidupan saudara-saudara kita, sedangkan kesalahan Wu Linglong adalah Teruslah bercanda tentang kehidupan kita. Perang hari ini juga untuk memberitahunya bahwa jika kamu ingin membunuh kami, datang saja dan lihat siapa itu dan tertawa sampai akhir. Aku khawatir kamu akan kecewa. Kin Ying mencibir. Di mata kakak perempuan bela diri Wu, Siapa kamu? Kamu hanya badut yang tidak repot-repot bunuh diri. Kata-kata boom, Kin Ying jatuh dan keluar dalam sekejap. Saat ini, kekuatan ledakannya luar biasa. Tujuh suci. Seorang murid tujuh kali lipat dari dunia suci berakhir secara pribadi, yang cukup untuk melihat betapa Wu Linglong ingin Muyun mati. Melihat pecahnya Kin Ying, Muyun juga tidak sopan. Melangkah keluar, seluruh tubuh naik turun, Ki pembunuh mengembun. Pedang Yuan pemurnian hati bersinar seketika. Feng menari dan memotong dengan pedang. Longxiang dipotong dengan pedang. Pedang pelangi dipotong. Dalam sekejap, ketiga pedang itu hampir tidak memiliki jeda, dan langsung dipotong pada saat itu. Naga terbang dan Phoenix menari, dan pelangi pedang menyilaukan. Kin Ying melihat adegan ini, tapi dia mendesis. Sayang sekali, dengan tangisan rendah, wajah Kin Ying tetap tidak berubah dan melesat dalam sekejap. Deru jalan melonjak gelombang air yang menghantam susunan batas. Pada saat ini, semua orang merasakan fluktuasi hebat di antara kedua pria itu. Empat kali dan tujuh kali. Dampak yang begitu kuat lebih dari dua kali lebih kuat dari perang empat kali lipat. Pada saat ini, mata Muyun sedikit ganas. Si Fang Tianjian, dalam sekejap, empat bayangan pedang tersebar ke segala arah dan menyelimuti tubuh Muyun. Kin Ying tidak peduli tentang ini, tetapi dunia tau terjalin dan mencoba mengikat Muyun. Keluar, dengan teriakan rendah, empat bayangan pedang menyebar saat ini. Boom, ledakan terdengar saat ini. Mata Muyun tenang dan jernih. Ba Fang Tianjian, bayangan pedang berlari keluar lagi. Kali ini bukan lagi empat, tapi delapan. Deru terdengar sepanjang waktu di arena tantangan. Siapapun bisa merasakannya, kekuatan ledakan Muyun tidak lebih buruk dari si Eking. Di bawah panggung, Meng Zui tampak tertegun. Muyun sangat kuat. Saat itu, Muyun tidak mengamatinya dengan hati-hati saat dia membunuh penduduk Holy Liu Zhong. Sekarang, sebagai pengamat, dia menemukan bahwa efektivitas tempur Muyun sangat buruk. Bahkan memberinya perasaan bahwa dia sedikit lebih kuat dari kesombongan si Eking. Si Eking berkata sambil tersenyum, itu, jangan lihat itu. Putra siapa itu? Kaisar King Yu dan putra Kaisar King Yu. Bisakah lebih buruk? Ketika Mu King Yu menjadi Kaisar Dewa, dia tidak percaya bahwa Muyun tidak dapat berubah. Lagi pula, orang ini selalu punya banyak kartu. Ini tidak umum digunakan, dan tidak umum digunakan. Sekarang, Kin Ying tidak memaksa Muyun untuk menunjukkan kartunya. Boom! Pedang itu meledak terbuka. Di arena tantangan, dua sosok berpisah untuk pertama. Kalinya, pada saat ini, apakah Muyun atau Kin Ying, kekuatan batas melonjak di sekujur tubuhnya? Momentum yang kuat dan mengerikan membuat banyak murid di bawah panggung sedikit mengubah wajah mereka. Tidak perlu dikatakan bahwa ada tujuh alam suci di dinasti Kin. Tapi Muyun, itu terlalu kuat. Kin Ying dan saya benar-benar bisa mengejanya seperti ini. Kakak bela diri Kin Ying, apakah kamu menyesalinya? Muyun memandang Kin Ying, tersenyum dan berkata, sepertinya aku bukan jenis belalang kecil yang bisa diremas sampai mati di matamu, kan? Memotong, Kin Ying saat ini, omelan rendah. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kerja keras gagal menekan Muyun. Apa yang sedang terjadi? Ini membingungkan, tapi itu benar. Formula seribu roh. Kin Ying menangis pelan. Pada saat ini, tangannya menunjukkan tanda mereka dalam sekejap, dan kekuatan dunia dan jiwa tahu meledak. Dong, ledakan tumpul terdengar pada saat ini. Dalam sekejap, panah itu, mengumpulkan kekuatan yang kuat, meledak menjadi momentum yang kuat. Raungan terdengar pada saat ini. Di atas bumi, kekuatan meletus. Ribuan anak panah langsung merobek langit dan bumi dan membunuh Muyun. Saat ini, Muyun tidak bisa mundur. Bunuh pedang meteor kaisar. Dalam sekejap, tubuh pedang itu menyilaukan, dan pedang yuan yang memurnikan hati bahkan lebih menyilaukan. Di depan Muyun, ada pedang dan bayangan. Pedang dan bayangan bergabung menjadi satu dalam sekejap. Pedang raksasa Baizang, langsung terkondensasi, diblokir di depan Muyun. Boom! Pada saat ini, anak panah mengenai pedang raksasa dan meledak. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan ledakan kekuatan teror yang membuat orang berdebar-debar dan tidak dapat diprediksi. Membunuh. Saat dampak kekuatan panah stabil, Muyun segera mengendalikan pedang dan membunuhnya secara langsung. Dong! Suara tumpul terdengar saat ini. Pedang raksasa itu menghadap Kin Ying secara langsung. Pada saat ini, wajah Kin Ying berubah dan sosoknya mengalami kemunduran. Tapi tidak ada retret. Seribu perisai roh. Setelah meminum sepatah katapun, dalam sekejap, ribuan pasukan perbatasan berkumpul dan berkumpul menjadi perisai untuk melawan Kin Ying. Boom! Ledakan terdengar. Di dalam susunan batas, ada kekacauan. Saat ini, Muyun sedang terbang keluar, belum berakhir. Tiga kutub kembali ke surga. Minuman rendah terdengar di hatiku. Di tangan Muyun, tiga tanda aurora terkondensasi dalam sekejap. Jejak aurora, menunjukkan tren sudut, pada saat ini, berdampak pada Kin Ying. Tiga kutub kembali ke surga. Rumus 10.000 yuan ke surga, volume 3, tipe 4. Kekuatannya lebih mengerikan daripada kutukan jahat. Saat mencapai rana 4 kali lipat, Muyun bukan hanya 3 jenis terakhir yang dapat membunuh pedang meteorit, tetapi juga dikendalikan oleh pedang langit 4 persegi, pedang 8 persegi, dan pedang meteorit kaisar. Itu juga dapat mengontrol bentuk ke-4, ke-5 dan ke-6 dari volume ketiga Rumus 1.000 yuan buitian. Boom! Tiga tanda aurora pecah di antara lampu yang tak terputus di platform langit dan bumi. Saya hanya melihat bahwa cahaya tiba-tiba menjadi lebih kuat di platform langit dan bumi. Meledak dan menyebar lagi, semua orang merasa bahwa nafas yang kuat sepertinya memutuskan semua koneksi mereka. Semua persepsi pertarungan di arena tantangan seakan terputus sesaat. Perlahan, raungan itu jatuh. Di platform langit dan bumi, penuh dengan kekuatan batas dan kekuatan jiwa secara bertahap kembali ke ketenangan. Lambat laun, orang hanya melihat dua sosok berdiri di kedua sisi. Si Eking dan Mengzui sedang mencari bayangan mana yang muyun. Di sana, Mengzui tiba-tiba berkata, di sisi lain adalah Qin Ying. Pada saat ini, orang-orang di halaman Tiandao juga melihat ke masa lalu. Tapi yang mereka lihat adalah Qin Ying. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Sudah selesai. Pada saat ini, banyak murid dari alam ganda dan tiga dunia suci di bawah tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Satu persatu, mereka melihat pertempuran di arena tantangan dan tidak tahu kenapa. Muyun mundur dari arena tantangan saat ini. Katakan pada Wu Linglong lain kali, mungkin dia tidak perlu mengirim seseorang. Mungkin dia bisa mengakhirinya sendiri. Begitu ucapan ini keluar, beberapa murid Akademi Tiandao yang hadir terlihat jelek. Bang, di platform langit dan bumi, tubuh Qin Ying jatuh dengan keras saat ini. Darah, mewarnai tanah menjadi merah. Qin Ying, mati. Untuk sesaat, banyak murid tampak jelek. Mati. Bagaimana? Sekarang giliranku? Giliranku. Mengzui sangat bersemangat saat ini. Gilirannya. Si Eking dan Muyun ada di atas panggung. Gilirannya untuk bermain. Saya Mengzui. Saya murid Akademi Terowongan. Selamat datang untuk menantang saya. Enam, tujuh, delapan, dan sembilan baik-baik saja. Mengzui memperlihatkan gigi putihnya dan tersenyum alami. Namun, pada saat ini, banyak murid Akademi Tiandao melihat Mengzui bermain, tetapi wajah mereka sedikit berubah. Mengzui, enam, berani menantang Jiu Xiong. Apakah orang ini, seperti Muyun, bertarung enam kali dan sembilan kali? Beberapa murid Akademi Tiandao marah dan terhina, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa dan pergi satu demi satu. Apa yang kamu lakukan di sini? Sayang sekali, Mengzui khawatir saat melihat orang-orang itu pergi. Jangan pergi, aku tidak senormal mereka berdua. Aku bisa mengalahkan enam kali, dan aku bukan lawan tujuh kali. Jangan pergi, saat Ren Mengzui berteriak, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Tapi kamu masih naik, Qin Ying sudah mati. Apakah Anda benar-benar berpikir semua orang idiot? Saat ini, Mengzui tampak tak berdaya. Saya, kesepian ke arena tantangan, Mengzui memandang Xie Qing dan Muyun dan mengeluh, ini semua salahmu. Aku tahu ini awalnya, aku akan bermain dulu. Kamu main dulu. Xie Qing mencibir, kamu bermain dulu. Apakah kamu masih memiliki kesempatan bagi kami untuk bermain prestise? Madan, Koin Giyok Suci memberiku satu juta. Kamu bermimpi? Itu yang kuhajar. Kamu melawan dirimu sendiri. Nes Groove? Sangat kejam. Mereka bersenang-senang. Saudara pendeta, teriakan terdengar saat ini. Kakak Ning, Ning Li muncul saat ini, menatap Muyun dan berkata, Dekan menyuruh kita berkumpul dan pergi. Muyun tercengang saat mendengar pidato itu. Apa yang terburu-buru? Ikuti saja aku. Ning Li menarik Muyun pergi. Xie Qing dan Mengzui tidak peduli. Selama tahun ini, Muyun menjalin hubungan baik dengan beberapa senior bersaudara. Saya harus mengatakan bahwa Divan memiliki hati nurani yang baik terhadap murid-muridnya. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya kedua rumah itu akan bertarung. Ning Li berkata dengan tidak yakin, tidak butuh waktu lama bagi kedua kamar untuk bertemu. Diperkirakan Presiden ingin memberitahu kami sesuatu sebelumnya. Katakan sesuatu padaku. Apa itu? Muyun juga penasaran. Ning Li sepertinya tidak tahu. Bersama-sama, mereka sampai pada puncak penggemar dindi. Pada saat ini, Jing Zhe, Xie Qing, Jing Xiang dan Su Heng semuanya hadir. Petik 2 Sayang, sungguh menakjubkan. Kamu berada di halaman terowongan kami kali ini. Kamu benar-benar terkenal. Jing Xiang maju, menepuk bahu Muyun dan berkata sambil tersenyum, Kakak seniormu, aku hanya delapan orang suci. Aku merasa kamu bisa segera membunuhku. Petik 2, Jing Xiang, kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri. Su Heng berkata sambil tersenyum, mungkin saudara gembala yang lebih muda bisa membunuhmu sekarang. Su Heng, apa yang kamu tertawakan? Kamu hanya tujuh orang suci di dunia. Sekarang, kamu sama sekali bukan lawan. Mar dan Su Heng memarahi, menatap Muyun dan berkata, Bocah, kamu jahat. Bagaimana kamu membunuh Qin Ying? Bocah itu bukan peran biasa dalam tujuh suci. Bocah bahu, apa yang kamu tertawakan? Bicara tentang itu, Ning Li juga mendesak saat ini, empat kali bunuh tujuh kali. Ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk saudara senior kita. Ini untuk halaman terowongan kita. Wajah apa yang kamu miliki? Sebuah suara terdengar pada saat ini. Tak jauh dari situ, Din Divan berdiri dengan tangan di punggung dan modar mandir. Menguasai, menguasai. Pada saat ini, semua tokoh membungkukkan tangan dengan hormat. Layar tanah melambai. Lao Jiu, kamu luar biasa. Kamu bersembunyi begitu dalam. Divan memandang Muyun dan berkata, Empat suci di dunia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Anak laki-laki, kamu harus datang. Jing Xi yang tidak bisa menahan tawa pahit dan berkata, Tuan, Saudara Pendeta, jika Anda mengisi bahan bakar lagi, Anda akan melampaui kami. Anda harus membiarkan kami mengisi bahan bakar. Apakah berguna bagimu untuk mengisi bahan bakar? Kipas tanah mendengus dan berkata, Tidakkah menurutmu lebih baik tidak banyak bicara di sini dan lebih banyak berlatih? Semuanya tertawa. Layar tanah melambaikan tangannya dan berkata, Aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu kali ini, tapi jangan sebarkan. Kenamnya mengangguk. Tiga tahun kemudian, kedua akademi akan bertemu seratus tahun sekali. Kali ini, Jing Xi, kamu sekarang yang pertama di terowongan. Terserah kamu apakah akademi terowongan kita dapat menarik kembali permainan kali ini. Saat ini, kamu hanya dapat berpartisipasi dalam tujuh tingkat dunia suci. Oleh karena itu, Muyun, kamu juga perlu mempercepat langkahmu dan mencapai tujuh tingkat dunia suci dalam tiga tahun. Mendengar ini, mereka semua tampak tertegun. Benar-benar, Guru ingin Muyun berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri dari dua akademi. Dalam tiga tahun, capai tujuh level. Jing Xi tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan, saya sedang terburu-buru. Itu untukmu, Din Divan berkata sambil tersenyum, untuk orang ini, pengecualian. Bocah bau ini memasuki halaman tripot batu giok kami, tetapi itu hanya lebih dari dua puluh tahun. Dari raja kecil dunia menjadi empat kali lipat dunia saat ini. Tahun lalu, Din Divan memandang Muyun dengan niat yang dalam dan berkata sambil tersenyum, aku tidak yakin dengan bocah ini. Begitu kata-kata itu keluar, mereka semua menatap Muyun dengan heran. Tuan, bawa aku pergi. Muyun memandangi beberapa saudara senior dan berkata sambil tersenyum, saya tidak memiliki kemampuan itu. Mendengar ini, Divan tersenyum. Apa kamu yakin? Divan berkata dengan samar, selanjutnya, itu hal lain. Setelah pertemuan seni bela diri antara kedua akademi selesai, beberapa murid Jie Zun harus lahir dan masuk ke Akademi Putra Suci. Saat itu, akan ada aksi besar di Istana Putra. Divan memandangi beberapa orang, terbatuk dan berkata, ingatlah untuk merahasiakan ini dan jangan menyebarkannya. Wilayah Donghua, apakah kamu tahu mengapa disebut wilayah Donghua? Begitu komentar ini keluar, beberapa orang tercengang. Sebenarnya kami tidak mengetahuinya sebelumnya. Nama itu memiliki sejarah panjang, tetapi belum lama ini, kami mengetahuinya. Wilayah Donghua dikendalikan oleh Akademi Yuding kami, Sekte Guiyuan, Sekte Jinglei, dan keluargamu. Kekuatan lain tidak tertandingi. Kali ini, sebenarnya, itu karena para pemimpin kuat dari empat sisi bertempur di empat sisi, menarik tempat dan menemukan tempat. Sebuah tempat, mereka semua menajamkan telinga mereka dan mendengarkan. Dengan seksama, tempat rahasia ini sangat luar biasa, dan telah menyiagakan para pemimpin dunia di empat arah. Pemimpin teratas, kekuatan teratas dari sembilan level Lord, yang kuat dari segala arah berkumpul bersama untuk menemukan tempat magis. Selain itu, setelah diselidiki, juga ditemukan bahwa tempat itu disebut kota kuno Donghua. Begitu komentar ini keluar, Jingze dan beberapa lainnya mengubah wajah mereka. Kota kuno Donghua, kota kuno Donghua dinamai menurut wilayah Donghua. Kota kuno Donghua ini mungkin melibatkan kekuatan besar di zaman kuno, atau manusia dewa Donghua di zaman kuno. Dewa Donghua, dewa Donghua ini harus berada di level dominan. Awalnya, kali ini, semua pemimpin dari empat lingkaran telah bersiap. Dapat ditemukan bahwa tempat ini tidak memiliki batasan pada seni bela diri hanya dalam dua alam, alam kehormatan dan alam master. Oleh karena itu, semua pihak memutuskan untuk mengirim murid Jizun dan Jizu yang paling andal ke pintu mereka sendiri. Siapapun yang bisa menguasai kota kuno Donghua adalah milik siapa. Setelah kota kuno Donghua diakuisisi oleh pihak manapun di empat arah, itu dapat mengubah pola di wilayah Donghua. Jizun, dewa dunia, muyun bergumam di dalam hatinya. Hal-hal lama ini tidak tahu harus berpikir apa. Apa arti dari pembatasan ini? Pembatasan itu. Jizun, Jishen, dia sekarang berada di alam suci, yang tidak cukup untuk dilihat. Menguasai, muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, kapan semua pihak akan memasuki kota kuno Donghua. Mendengar pertanyaan muyun, divan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu akan khawatir. Kota kuno Donghua diharapkan menjadi yang tercepat dan mungkin memakan waktu 10 tahun. Divan berkata, dan begitu dibuka, mungkin tidak hanya penghormatan dunia dan dewa dunia dari empat kekuatan, tetapi juga penghormatan dunia dan dewa dunia dari pihak lain dapat memperoleh berita. Saat itu, saya aku takut itu akan menjadi pertarungan besar. Namun, jika kita bisa mengendalikan kota kuno Donghua, itu akan cukup untuk mengubah situasi saat ini di wilayah Donghua. Itulah yang dipikirkan oleh semua seniman bela diri. Muyun menganggup dan mengerti. Pada saat ini, Jingze memiliki secerca harapan di matanya. Dia sekarang adalah alam kesembilan dari dunia suci. Dalam waktu 10 tahun, divan berkata lagi, jangan menyebarkan masalah ini. Kalian berenam harus berlatih keras. Setelah pertemuan seni bela diri antara kedua pengadilan selesai, rumah sakit juga akan mengeluarkan 3 pil dunia produk teratas untuk mempromosikan Anda kerana penghormatan dunia secepat mungkin. Pada saat itu, apakah kamu bisa berhasil tergantung pada dirimu sendiri? Muyun menganggup. Divan memandang Muyun lagi dan berkata sambil tersenyum, bocah bau, sekarang kamu memiliki kekuatan. Dalam 3 tahun, apakah kamu sudah mencapai kizong yang suci? Jika kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri antara dua rumah, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk memasuki kota kuno Donghua. Muyun menganggup dengan serius. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus mencoba. Kota kuno Donghua, tempat yang ditinggalkan oleh seorang tuan, dan nama kota kuno itu sama dengan nama wilayah Donghua. Tuan, saya khawatir, bukan hanya jenis yang paling sederhana. Entah itu yang paling sederhana atau tidak. Mendominasi dunia saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Yah, kalian semua adalah muridku. Jingze dan si Yeqing adalah sembilan orang suci di dunia. Jingzi yang jisuci delapan kali. Suheng dan Ningli adalah tujuh harta suci dunia. Muyun sekarang berada di empat alam suci dunia. Lain kali, kamu perlu berusaha sendiri. Seberapa tinggi kamu bisa melangkah bukanlah. Keputusan yang bisa diambil oleh seorang guru. Ayo, ayo. Muyun, kamu tinggal dulu. Layar tanah melambai. Setelah beberapa orang pergi, Divan memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, Bocah bau, apakah lima suci itu berat? Muyun tertegun. Masih bersembunyi dariku. Aku pemimpin dunia. Aku masih bisa melihat beberapa cara. Muyun mengangguk. Kalian, sungguh menakjubkan bisa mabuk bersama si Yeqing dan Meng. Kali ini, jika kalian bertiga bisa masuk ke tujuh tingkat dunia suci dan mendapatkan muka untuk halaman terowongan kita, itu yang terbaik. Tuan, apakah Anda sangat memikirkan saya? Divan tertawa dan memarahi. Apakah kamu sangat memikirkanmu? Anak laki-lakimu, empat orang suci membunuh tujuh. Ketika sampai pada tujuh, diperkirakan Li Yuanhang. Pada saat itu, berusahalah untuk mencapai alam Jizun secepat mungkin. Kota kuno Donghua, kesempatannya tidak hilang. Jadi begitu, layar tanah melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Itu tidak akan menunda Anda. Dalam tiga tahun, seharusnya mudah bagi Anda untuk mencapai kizong suci di dunia. Ya, Muyun berbalik dan pergi. Divan menatap punggung Muyun dengan mata jernih. Bocah bau. Dengan omelan rendah, layar tanah menghilang. Saat ini, di kaki gunung, si Yeqing tidak pergi. Kakak bela dirisi. Muyun melangkah maju, menungguku. Apa yang kamu katakan? Si Yeqing memandang Muyun, tersenyum dan berkata, ada hal yang bagus. Saya mencari kerja sama Anda. Hal baik, si Yeqing berkata, tunggu saja aku menghubungimu. Panggil saudara baikmu, Si Eking dan Meng Sui. Aku akan kembali dan membawa Suheng, Ning Li dan Jing Siang. Ayo bentuk tim beranggotakan tujuh orang dan keluar. Keluar. Mata Muyun berbinar. Apa untungnya? Masih bersembunyi. Aku tidak bisa memberitahumu. Lagi pula, jika kamu ingin datang, tunggu saja kabarku. Kamu tidak akan kecewa. Si Yeqing tersenyum dan berkata, saya dapat memberitahu Anda bahwa berita ini disampaikan oleh seorang pemimpin yang kuat di rumah sakit. Mendengar ini, mata Muyun berbinar. Dalam hal itu, Si Yeqing berkata lagi, sepuluh hari kemudian, berkumpullah di tempatku. Tidak masalah. Terpisah dari Si Yeqing, Muyun segera menemukan Si Eking dan Meng Sui, memberitahu mereka apa yang dikatakan di fan satu persatu, dan memberitahu mereka tentang pacaran dengan Si Yeqing. Halaman terowongan, halaman lereng bukit, Si Eking berkata dengan penuh semangat, dikatakan bahwa Si Yeqing memiliki hubungan yang dalam dengan seorang tetua senior di rumah sakit Yuding. Pasti ada berita dari sana. Kamu dan aku, Meng Zui, bersama dengan Si Yeqing, Jing Ziyang, Suheng dan Ning Li, ada empat tingkat orang suci dunia dan sembilan tingkat orang suci dunia. Apa yang kamu takutkan ketika kamu pergi untuk mengalami? Petik 2 Mendengar ini, Meng Zui berkata sambil tersenyum, Aku ingin tahu tentang tempat yang bagus itu. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Muyun tidak khawatir Si Yeqing akan mengadu dia. Ketiganya setuju bahwa Muyun tidak meninggalkan kediamannya, jadi dia baru saja memulai alam dampak secara langsung. Kuadruple suci tidak cukup untuk dilihat. Dalam 3 tahun, apakah sulit mencapai 7 suci? Keras. Tapi Muyun tetap ingin melakukannya. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan militer antara dua kamar, yang akan memengaruhi partisipasi kota kuno Donghua. Kota kuno Donghua, Muyun tidak berniat menyerah. Selama beberapa hari berturut-turut, Muyun hidup dalam pengasingan. Dia tidak meninggalkan izin sampai dia mendapat kabar dari Si Yeqing. Meng Qinglei juga dipanggil dengan Si Yeqinglei. Si Yeqing telah mencapai Wusong. Meng Zui memandang Si Yeqing dan berkata dengan heran, Ha ha ha, Beruntung, Beruntung. Si Yeqing, Memandang Muyun dan tidak bisa menahan tawa, Mutua, Kamu belum mencapai bobot kelima. Tapi kamu selangkah lebih lambat dariku. Muyun melirik Si Yeqing, Tetapi berkata sambil tersenyum, Bukan tidak mungkin. Hanya saja aku tidak memikirkannya untuk saat ini. Tiup, Kau tiup. Muyun terlalu malas untuk berbicara lebih banyak. Orang ini beri dia sinar matahari dan ekornya hampir sampai ke langit. Saudara pendeta, Sebuah suara terdengar pada saat ini. Si Yeqing juga datang ke halaman muyun. Ayo, Jingziang, Su Heng dan Ning Li sedang menunggu kita di luar. Si Yeqing tersenyum. Wajah Si Yeqing penuh dengan senyuman saat ini. Dia mendekati Si Yeqing dan berkata sambil tersenyum, Kakak bela diri Si, Kemana kamu pergi? Ini sangat misterius. Si Yeqing tersenyum dan berkata, Bicarakan di jalan. Bersama-sama, Kempatnya meninggalkan halaman Yuding dengan tenang dan pergi menuju tanah yang luas. Seratus mil jauhnya dari halaman Yuding, Di atas bukit, Tiga sosok menunggu dengan tenang. Yang akan datang, Orang pertama tersenyum. Kemudian Si Yeqing, Muyun, Si Eqing dan Meng Sui tiba. Kakak bela diri Jing, Kakak bela diri Su, Kakak bela diri Ning. Melihat ketiga orang itu, Muyun pun memberi hormat dengan sopan. Kakak perempuan Si, Anda telah memanggil kami ke sini secara misterius. Anda belum? Ribuan mil jauhnya dari halaman Yuding, Ada sebuah kota bernama Kota Cuanyu. Di luar Kota Cuanyu, Ada sebuah gunung bernama Gunung Yinyu. Perjalanan ini ke Gunung Yinyu. Si Yeqing berkata sambil tersenyum, Kali ini, Aku hanya menelponmu. Aku tidak tega berbagi manfaat seperti itu dengan orang lain. Apa manfaatnya? Si Eqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Berita yang saya dapatkan dari Lord Dunia membuat pohon kehidupan tumbuh di Gunung Bulan. Pohon kehidupan mungkin mengandung cairan dari pohon kehidupan. Cairan pohon kehidupan. Mata Muyun cerah saat dia mengatakan ini. Dia pernah mendengarnya. Pohon kehidupan sebenarnya bukan jenis tertentu. Secara alami, Ada banyak makhluk luar biasa. Pohon kehidupan adalah salah satunya. Jenis pohon ini bukan jenis, Tetapi varietas. Ini mungkin pohon mepel dan pohon belalang. Di bawah kondisi unik langit dan bumi, Itu telah menjadi pohon spiritual dan pohon ilahi dengan vitalitas. Ada vitalitas yang kuat di pohon ilahi ini. Untuk prajurit dan binatang buas, Itu memiliki daya tarik yang besar. Ning Li juga berkata dengan wajah gembira, Kaka bela diri si, Aku selalu tahu bahwa latar belakangmu di rumah sakit Yuding bagus, Tapi aku tidak menyangka kamu begitu baik. Pohon kehidupan adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Apalagi kita, penguasa dunia, Pasti sangat mengharukan. Tanpa diduga, Aku memberitahumu berita dan menjadikanmu pengalaman. Mereka semua memandang si Yeqing. Lebih dari itu, Si Yeqing membawa mereka, Yang cukup untuk melihat bahwa si Yeqing mempercayai mereka. Jangan miskin, Tidak mudah menemukan pohon kehidupan. Bahkan jika kita menemukannya, Kita bertujuh mungkin tidak bisa mendapatkan cairan dari pohon kehidupan. Si Yeqing berkata sambil tersenyum, Namun, Gunung Yinyu cukup unik. Pada tahun-tahun itu, Ada seorang pemimpin dunia Yinyu. Pemimpin dunia Yinyu sangat kuat. Kota Chuanyu pernah kuat, Tapi sayang sekali itu jatuh nanti. Mungkinkah ada sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa bulan yang membimbing dunia, Di gunung penuntun bulan. Kalau begitu, Tunggu apa lagi? Chuan tertawa dan berkata, Saudara, Ayo pergi. Mungyun juga bersemangat saat ini. Cairan pohon kehidupan, Hal-hal seperti itu, Baginya, Adalah tonik yang hebat. Sekarang, Meskipun dia adalah orang suci keempat di dunia, Dia telah berfokus untuk menelan esensi, Ki, Dan roh dengan mengandalkan perintah. Besar kehidupan, Mengubahnya menjadi souyuan dan membantu dirinya sendiri memulihkan souyuan. Tapi itu terlalu lambat. Saat ini, Umur panjangnya hanya 1,1 juta tahun. Dibandingkan dengan puluhan juta tahun kehidupan di alam batas, Itu menyedihkan. Kegagalan memulihkan souyuan juga akan menyebabkan masalah besar pada peningkatan alamnya. Yang terpenting, Satu kartu hilang. Sihir yang hebat. Hari ini, Muyun juga merupakan penemuan. Kekuatan dari skill pencarian kematian yang hebat benar-benar melawan langit, Meski menghabiskan banyak. Sekarang, Atas dasar menelan pembuluh darah, Muyun bertekad untuk tidak melepaskan teknik ini, Yang dapat diubah menjadi perintah besar kehidupan dan memulihkan souyuan. Cairan pohon kehidupan. Jika Anda dapat membantu diri Anda sendiri memulihkan 1 juta tahun kehidupan, Itu akan sangat hemat biaya. Si Eking juga mengerti apa yang dipikirkan Muyun. Dia hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Cairan dari pohon kehidupan memiliki daya tarik yang mematikan bagi semua orang. Uzeh, Siapa yang tidak ingin memiliki umur panjang yang cukup? Ribuan tahun? Apakah itu lama? Ini waktu yang lama. Tapi untuk Changlan yang luas, Itu tidak lama. Saat ini, Kaisar Ming adalah Kaisar Dewa. Tentu saja, sekarang ada Kaisar Dewa Bulu Hijau. Di zaman kuno, antara 1 juta hingga 10 juta tahun, Huang Tian memegang kendali. Pada periode arcaik, Antara ribuan tahun dan miliaran tahun, Surga menguasai. Pada masa banjir dan kelaparan, Ratusan juta tahun yang lalu, Siapa yang mengendalikannya? Saya tidak tahu. Empat periode berlangsung ratusan juta tahun. Jika Anda menambahkan banjir dan kelaparan, Itu akan menjadi lebih lama lagi. Ratusan juta tahun, Sepuluh puluhan juta tahun. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama dan melihat lebih banyak? Dewa dan Kaisar kuno di zaman kuno itu, Mengapa mereka tidak dilahirkan? Mereka menyelamatkan Shou Yuan dan menunggu kesempatan. Menunggu kesempatan untuk menjadi Kaisar Dewa. Tapi mereka tidak menunggu. Sebaliknya, Mereka membuat Mu King Yu menjadi Kaisar Dewa. Memikirkan hal ini, Si Eking mau tak mau menatap Mu Yun. Anak ini, Dia tidak tahu apa yang dibawanya. Diperkirakan Mu King Yu mengetahui sesuatu. Tapi Bai Liki berkata bahwa Mu King Yu adalah seekor rubah tua. Mu Yun tidak tahu apa-apa. Apakah dia terjebak di drum atau ayahnya? Menunggu kesempatan untuk menjadi Kaisar Dewa.